Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Rohmadi. Kali ini kita akan bicarakan mengenai luas trapezium. Namun, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kembali, bagi yang belum klik subscribe, silakan di-klik dulu. Bagi yang sudah, berarti sudah ada tulisan de-subscribe, jangan di-klik. Silakan klik juga like dan lonceng. Kita mulai ya. Kita akan membicarakan masalah ruas trapezium. Ini saya gambarkan. Ini adalah contoh, bangun trapezium. A, B, C, D. Ini adalah tingginya. Luas bangun trapezium itu adalah sisi yang sejajar, kita jumlah, baru dikalikan tinggi, dibagi dua. Jumlah sisi yang sejajar, dikalikan tinggi, dibagi dua. Paham ya? Luasnya. Jumlah sisi yang sejajar, dikalikan tinggi, dibagi dua. Luas bangun trapezium, jumlah sisi yang sejajar, dikalikan tinggi, dibagi dua. Sama dengan, kalau yang disini ya, A, B, ditambah, ya, A, B, ditambah, D, C, ya, ini ditambah, tali tinggi. Tingginya adalah A, D, ya, A, D. Dibagi dua. Jadi, A, B, ditambah, C, D, ya, atau D, C, ini, C, D, ya. C, D, ini, sama maksudnya sejajar. A, B, ditambah, C, D, kali, A, D, ya, tinggi ini, dibagi dua. Jadi, ini adalah rumusnya. Ini, ya, jumlah sisi yang sejajar ini, A, B, dengan C, D, ini sejajar, ya. Nah, sekali tinggi, A, D, ini, ya, dibagi dua. Jadi, luasnya, jumlah sisi yang sejajar, kali tinggi, dibagi dua. Ya, dibagi dua, ya. Ini adalah rumus luas trapezium. Sekarang kita latihan soal. A, B, ini, adalah 20 cm. C, D, atau D, C, ini, adalah 30 cm. Tingginya ini adalah 10 cm. Maka, luasnya berapa? Nah, ini. Di sini, ya. Di sini. Ya. Maka, luasnya adalah jumlah sisi yang sejajar, A, B, 20 cm, ditambah 30 cm, ya. Dikalikan, tingginya adalah 10 cm, dibagi dua. Sama dengan, 20 cm ditambah 30 cm, 50 cm, kali 10 cm, dibagi dua. Sama dengan, 50 cm x 10, berarti 500 cm persegi, dibagi dua. Sama dengan, 250 cm persegi. Ini ya, jadi, 20 cm, ditambah 30 cm, ini, kan, sisi yang sejajar, 20 cm, tambah 30 cm, kali tingginya adalah 10 cm, dibagi dua. Ini, ini ditambahkan, ini, di dalam pulung. Jadi, ini harus dikerjakan terlebih dahulu. 20 cm ditambah 30 cm, ini, dalam pulung. Harus dikerjakan terlebih dahulu, baru dikalikan 10 cm. Jadi, ini, 50 cm, kali 10 cm, per dua. Sama dengan, 500 cm persegi, dibagi dua. Sama dengan, 250 cm persegi. Inilah, hasilnya. Paham, Paham ya, Pemirsa? Baik, saya cukupkan sampai di sini, Pemirsa, mengenai luas bangun trapezium. Semoga, Pemirsa paham, sehingga bisa membantu putra-putrinya, mungkin adik-adiknya, teman-temannya. Untuk, memahami, masalah luas bangun trapezium ini. Semoga, bermanfaat, Pemirsa. Sekian, terima kasih.